Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sufi Bulan Suroh atau Muharram 1443 Hijriah bagi warga Pulau Majeti Kota Banjar sangatlah sakral Sebagai pusat kerajaan gaib Onom, pasti ada unsur mistik yang melegenda Di sekitar Pulau Majeti merupakan rawa Onom yang subur makmul, loh jinawi Pasti ini bukan kesuburan biasa, melainkan ada simbiosis antara bangsa manusia dan bangsa Onom Pada masa sebelum kerajaan Galuh berdiri, sejatinya telah ada bangsa Onom yang menghuni Pulau Majeti Bangsa gaib ini menempati rawa Onom, kampung Siluman, dan bukit Pulau Majeti Bagi yang bisa melihat secara kasat mata, bangsa Onom ini hidup seperti manusia biasa, hanya beda alam saja Ada dua bangsa gaib yang menopang kejayaan hidup di sekitar Pulau Majeti Pertama gaib bangsa Onom yang seperti manusia Dan gaib yang paling dihormati adalah Dewi Pohaci atau Dewi Sri Dia adalah gaib dengan rasa manusia Konon, ia adalah salah satu bidadari dari kahyangan yang bertugas menjaga kesuburan pertanian Maka tidak heran, di semua bekas kerajaan Galuh yang berbasis agraris selalu ada ritual upacara adat Untuk menghormati Dewi Pohaci Dari sejak menanam benih padi hingga panen, ada ritual upacara mistik untuk dipesembahkan ke ibu Dewi Pohaci Tradisi bersyukur atas kesuburan tanah pertanian yang dirawat Dewi Pohaci hingga kini masih dilestarikan Sejak zaman praislam hingga zaman islam Kepercayaan kepada Sang Dewi Pohaci tak pernah hilang dari batin petani di bekas kerajaan Galuh Hakikatnya semua kehidupan hanya Allah Sanghi yang tunggal Namun dalam sistem keyakinan orang Galuh Allah juga menurunkan bangsa malaikat dan gaib untuk membantu urusan manusia Bangsa Onom selalu membantu kerajaan Galuh Sedangkan Dewi Pohaci yang dipersepsi sebagai malaikat kesuburan adalah malaikat dari kahyangan Nantikan kisah selanjutnya bersama Master Tio Renaldi Yang akan menembus alam masa silam Walau alami sohab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pohesonten IET alhamdulillah harus dilaksanakan Prosesi Nyangreb ini adalah prosesi yang diajarkan oleh leluhur kita Dalam rangka meregenerasi Daripada kebutuhan hidup kita yang berbentuk pari Atau apa namanya itu yang nantinya jadi beras Jadi ini adalah bentuk yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Pulau Majiti yang di dalam ini adalah sanggar Sanggar adalah simbol kita menghormati leluhur kita Menghormati Dewi Sri Dewi Sri itu adalah Dewi bagi masyarakat Jawa Atau masyarakat Indonesia adalah Dewi yang sangat dihormati dan diagungkan Dan diantaranya adalah Untuk pelaksanaan selanjutnya Yang disebut mipit atau meregenerasi tanaman Yang nantinya dijadikan bibit atau benih selanjutnya Ketika mau kita musim tanam Jadi sekarang ini disebut Nyangreb itu adalah Mihapeken Nyangreb itu Mihapeken atau menitipkan ke sangyang Sri bahwasana wilayah Anubadha dipanen ini Akan menjadi sebuah keberkahan dalam kehidupan Ini bentuk daripada budaya dan akhlak yang luar biasa Hubungan antara manusia dengan alam Jadi yang paling penting pelajarannya adalah Ternyata budaya ini adalah merupakan sebuah ajaran akhlakul karima Yang hubungannya dengan ajaran agama Dengan ajaran Rasulullah SAW Sengaja kita Laksanakan setiap tahun Walaupun dalam kondisi pandemi Dengan beberapa aturan Protokol kesehatan yang harus kami laksanakan Tapi alhamdulillah telah selesai Dan mari kita sama-sama Semoga pandemi di negara kita Atau di wilayah kita ini Segera berakhir dan kita melaksanakan Satu proses di atas budaya ini Seluruh Katar Nusantara Wabil khususnya di ada di wilayah Galuh ini Akan berjalan dan Dapat dilaksanakan dengan Semestinya seperti yang dulu-dulu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih